Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai satu berita yang cukup menarik terkait Pak Mahfud MD lagi coket dangdut Ini menarik teman-teman Pak Mahfud saat ini menjadi Menko Polugam Ada satu video, yaitu video tahun 2014 kalau tidak salah itu Pak Mahfud coket teman-teman Benarkah Pak Mahfud ini melakukan adegan seperti itu, coket dangdut Yang hari ini videonya mulai tersebar di media sosial terkait apa yang dilakukan Pak Mahfud MD Bahkan dalam coketnya itu menantang petinggi PKS Untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD Lalu apa tujuan dari Pak Mahfud MD itu melakukan coket seperti itu teman-teman Oke kita lihat beritanya Ini kita ambil beritanya dari wartaekonomi.co.id GGR, EPO, video Mahfud MD coket dangdut Terus tantang petinggi PKS tidak kebayang Ini bagaimana kita bisa bayangkan teman-teman Seorang Menko Polugam yang sekarang ini dulu pernah coket dangdut Nah ini menarik teman-teman Namanya orang bercoket ini hal yang biasa Tetapi menjadi tidak biasa karena yang coket ini adalah seorang pejabat tinggi negara Kita lihat beritanya Beredar video Menko Polugam Mahfud MD tengah bercoket dangdut Menggemparkan media sosial Bahkan dalam video tersebut Mahfud MD menantang ahli hukum tata negara Yusril Iza Mahindra Politisi senior PKS Hidayat Nurwakid Dan Hari Azhar Aziz Ini dalam coketnya menantang teman-teman Saya menantang saudara Hidayat Nurwakid Saudara Yusril Iza Mahindra Saudara Haris Azhar Aziz Ketua BPK Untuk melakukan juga tantangan I like dangdut seperti saya Ucapnya dalam video tersebut Jadi menantang Supaya melakukan hal yang sama Yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD I like dangdut I like dangdut Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Diketahui video Mahfud MD tengah bercoket dangdut Dibagikan oleh akun Twitter At Hari Ridwan Ke underscore AY pada 3 Januari 2021 Jadi ini kemarin teman-teman Tanggal 3 berarti hari Minggu Hari Minggu ini sudah mulai beredar Yaitu Pak Mahfud MD berjoket dangdut Oke kita lihat teman-teman Ayo demput At Mahfud MD Digoyang Jangan sampai Menyengsarakan Rakyat Menyengsarakan rakyat Karena kata Menyengsarakan ini kemarin Pernah juga viral Waktu Pak Mahfud ini Menyampaikan Keterangannya Menyampaikan pernyataannya Di Kalau tidak salah Di TV One Yaitu di ILC Jadi Ini menantang kepada Yang disebut teman-teman itu Untuk supaya melakukan hal yang sama Berjoket dangdut Dan kalau kita lihat backgroundnya Itu di Indusiar teman-teman Jadi itu Indusiar Pak Mahfud Ini Ada acara di sana mungkin ya Sehingga beliau Melakukan Goyang dangdut Dan Yang ditantang itu Supaya melakukan hal yang sama Yaitu menyumbang dana Menyumbang dana Minimal 50 ribu rupiah Nah itu teman-teman ILC dangdut ILC dangdut Jadi Pak Mahfud itu menantang Yusuf Elisa Maindra Hidayat Nurwahid Haris Azhar Ketua BPK Untuk menyumbang 50 ribu rupiah Kalau tidak mau Melakukan joget Seperti Pak Mahfud Ini Denda 500 ribu rupiah Dan ini Menarik teman-teman Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud Dengan berjoket Kemudian Menantang para pejabat Supaya melakukan hal yang sama Yaitu dengan menyumbang Ini kalau tidak mau Didenda 500 ribu Malah ini oleh Pak Mahfud Luar biasa Kemudian kita baca berikutnya Teman-teman Namun banyak pihak yang menyebut Bahwa video tersebut Editan Dan ada pula yang bilang Hoax Bukan kanal resmi Indusiar Mari Cerdas Bersosmed Jangan termakan Hoax Dep fake Tulis Ad Ibadur Rahman Dalam penerusan video itu Diambil Pada tahun 2014 Saat itu Pak Mahfud Mengikuti program acara I Like Dangdut Di Indusiar I Like Dangdut Merupakan gerakan tantangan Yang bertujuan Untuk mengumpulkan Dana Bagi pendidikan Dengan cara berjoget Apabila bersedia Menerima tantangan Maka wajib berjoget Dan menyumbang 50 ribu Jika menolak tantangan Wajib menyumbang Minimal 500 ribu Itu tantangan Dari Pak Mahfud MD Nah teman-teman Apakah video tersebut Hoax Atau memang benar Ternyata hari ini Sudah ada jawaban Dari Pak Mahfud MD Teman-teman Pak Mahfud MD Mengatakan Itu adalah Benar dirinya Melakukan joget Dalam rangka Untuk menyumbang Nah ini kita ambil Dari CNN Indonesia Teman-teman Mahfud MD Buka suara Soal video viral Joget tanpa masker Jadi beliau Ini memberikan Penjelasan tentang Jogetnya tanpa masker Dan kalau itu Memang benar video Tahun 2014 Memang waktu itu Belum ada corona Sehingga orang Kebanyakan Tidak memakai masker Kalau ada pertemuan Ada acara-acara Seperti itu Teman-teman Kita lihat Penjelasan Pak Mahfud Menteri Koordinator Bidang Hukum Dan keamanan Mahfud MD Mengklarifikasi Video joget Dangdut yang viral Di media sosial Dalam video berdurasi 50 detik itu Mahfud mengenakan Kaos berwarna kuning Tampak berjoget Tanpa menggunakan masker Hal ini pun Banyak menimbulkan Komentar di Para pengguna Media sosial Jadi Cuman 50 detik Teman-teman Video itu Mahfud menyebut Video itu dibuat Sekitar Tahun 2014 Saat belum muncul Wabah COVID-19 Video joget itu Juga dibuat Dalam rangka Mengumpulkan Dana pendidikan Oleh salah satu Stasiun televisi swasta Di Indonesia Jadi Dalam rangka Amal Teman-teman Memang Itu dilakukan oleh Pak Mahfud Tahun 2014 Saat itu Belum ada COVID-19 Dan itu dilakukan Dalam rangka Mengumpulkan Dana untuk Membantu Pendidikan Tahun 2014 Bersama Dalan Iskan Ganjar Pranowo Ignite Pinos Jonan Saya berjoget Dangdut Untuk mengumpulkan Dana pendidikan Oleh Indonesia Kata Mahfud Melalui akun Twitter resmi Miliknya At MahfudMD Rabu 6 Januari 2021 Tahun 2014 Teman-teman Berarti ini Memang diakui oleh Pak MahfudMD Dia pun mengaku Video yang kemudian Viral saat ini Justru telah Membawanya Menjadi juara Bahkan saat itu Dia juga sempat Menantang politikus PKS Itaid Nurwahid Dan Yusil Isamahindra Meski sempat Dipermasalahkan Lantaran tak Menggunakan masker Mahfud mengaku Senang Bisa melihat Video yang dibuat 6 tahun yang lalu Menarik teman-teman Jadi 6 tahun yang lalu Dibuat Pak MahfudMD Kemarin ada Yang upload Katanya Saya cuket Tanpa masker Senang melihat itu Karena membawa Ke nostalgia Waktu itu katanya Yang ikut Ada menteri-menteri Gubernur dan lain-lain Penyelenggaranya TV Indosiar Joketan saya bagus kan Cuit MahfudMD Ya bagus Pak Mahfud Joketnya Menarik untuk kita simak Karena baru kali ini Kita lihat Pak MahfudMD Berjoket teman-teman Karena selama ini Kita lihat Pak Mahfud Itu orangnya serius banget Serius Dalam menghadapi Berbagai persoalan Karena yang dihadapi Pak Mahfud juga Tidak kecil Apalagi saat ini Menjadi Menko Polhukam Yang tugasnya Cukup berat Apalagi kemarin Pak Mahfud juga Telah menciarkan Pembaharan dari Ormas Besutan Dari Habib Berisik Siap Yang diubarkan oleh Pak Mahfud Dan jajarannya Nah itu teman-teman Bahasan kita Mengenai Joketnya Pak MahfudMD Ternyata itu Bukan hak Asli Pak MahfudMD Dan sudah Diklarifikasi oleh Pak Mahfud Memang itu adalah Dirinya Yang melakukan Joket Dangdut I Like Dangdut Tahun 2014 Dan dikritik Pak Mahfud kok tidak Mau pakai masker Ya karena waktu itu Belum ada Covid tahun 2014 6 tahun yang lalu Teman-teman Yaitu Joket Dangdut Pak MahfudMD Menarik Untuk kita tonton Nah itu teman-teman Yang bisa kita sampaikan Dan jangan lupa Tetap Like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh